Hai semuanya Jembatan digunakan sebagai alat penghubung antara dua tempat Entah itu untuk berjalan kaki, apapun untuk kendaraan Sebuah jembatan harusnya dibangun dengan memperhatikan segi keamanan dan keselamatan Apa yang akan terjadi apabila fisik dari jembatan tersebut terlihat melakukan alias berbahaya? Berikut ini, kita akan membahas 6 jembatan paling berbahaya dan mengerikan yang ada di dunia versi YouTube Plank Yang ke-6 Jembatan Kispa Chaka di Peru Bagi kalian yang gila berpetualangan dan senang melakukan hal yang melantang Peru adalah destinasi tujuan yang harus kalian kunjungi Jembatan yang berlokasi tepat di atas sungai Apurimac di Peru adalah sebuah jembatan yang menjadi tempat tujuan wisata Bahkan, sampai ada tur yang menyediakan jasa untuk memadu kalian melalui jembatan ini Jembatan yang terbuat dari rumput ini mementang dengan panjang hingga 36 meter Karena bukan menggunakan bahan yang ngokoh seperti besi Jembatan ini harus diperbaharui setiap satu ataupun dua tahun sekali Setiap selesai diperbahagi, para warga lokal akan mengadakan perayaan untuk merayakannya Jembatan kayu ini memiliki panjang sekitar 1200 meter dan diberi nama sebagai Jembatan Ubin Letaknya berada di dekat kota bersejarah di Myanmar yang bernama Amarapura Dan terletak di atas Danau Taung Taman Jembatan Ubin sangat elok dengan pebandangan alam yang masih asri Tak heran jika jembatan terpanjang di dunia ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Dilansir dari beberapa situs di internet Jembatan Ubin ini merupakan jembatan kayu jati terpanjang dan tertua di dunia Jembatan ini sudah dibangun sejak pertengahan tahun 1800 oleh penguasa wilayah Ubin Dengan kayu jati yang berasal dari tiang bekas istana di sana Yang keempat, Jembatan Monkai dari Vietnam Di belahan Asia, terutama di Vietnam Ada sebuah jembatan yang melihatnya saja sudah bisa membuat kaki gemetar dan keringat dingin Jembatan tersebut dinamakan sebagai Jembatan Monkai Ada beberapa alasan kenapa jembatan ini dinamai Jembatan Monkai Karena kalian harus berjalan di jembatan tersebut layaknya seekor Monkai Monkai Bridge atau Jembatan Monkai dapat kalian temukan di delta sungai di Mekong Bagi kalian yang memiliki akropobia atau takut akan ketinggian Jembatan ini sama sekali tidak tinggi Tapi resiko jatuh ke sungai sangatlah tinggi Jembatan ini hanya dibuat dari satu buah batang bambu yang panjang Ditambah dengan batang bambu diatasnya sebagai pegangan Jembatan yang layak biasanya dibangun di lokasi-lokasi yang memungkinkan jembatan tersebut dibangun Namun, berbeda dengan jembatan yang satu ini Jembatan ini terletak di tempat tinggi yang menghubungkan dua bukit Meskipun jembatan ini mengerikan Jembatan, kebanyakan orang yang tidak menderita phobia terhadap tempat tinggi malah ingin mengunjunginya Hal ini dikarenakan tempat tersebut memiliki tempat yang indah dan sangat eksotis Jembatan kayu tersebut yang terletak di wilayah Aipetri di pantai Tenggara Crimea Dan akhirnya jembatan tersebut dikenal sebagai jembatan Aipetri Jembatan kaca yang berada di China dinomotkan sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di dunia Banyak wisatawan yang datang dan mengunjungi jembatan ini Dari wisatawan lokal hingga mancanegara Yang membuat jembatan ini mengerikan adalah ketika jembatan ini lebih terlihat seperti pasar dari kejauhan Padahal, pijakan jembatan ini hanyalah terbuat dari kaca Untungnya, dalam proses pembuatan jembatan kaca ini Sudah dilakukan percobaan untuk menguji kekuatan kaca pijakan Pekerja yang memiliki otot yang besar melakukan percobaan dengan memukul kaca pijakan Dengan menggunakan balu seberat 5 kg berkali-kali Jarak antar tepi jurang ini sekitar 450 meter Dengan kedalaman jurang sekitar 300 meter Pantas saja, jembatan ini menjadi jembatan terpanjang dan tertinggi di dunia Dan yang terakhir Jembatan Gantung Husaini di Pakistan Berada di daerah pegunungan di sebelah utara Pakistan Adalah sebuah jembatan bernama Husaini yang menjadi jembatan paling berbahaya di dunia Jembatan Husaini telah berjasa dalam membantu para wisatawan untuk menyeberangi Danau Borit Jembatan ini dibuat dengan bahan apa adanya seperti kabel dan papan kayu Tiupan angin bisa langsung membuat jembatan ini bergoyang Jarak di tiap pijakan di jembatan Husaini semua berbeda-beda Ada yang dekat dan ada juga yang sangat jauh Jembatan berbahaya ini benar-benar membutuhkan perbaikan Karena di beberapa bagiannya telah mengalami kerusakan Jika ada cuaca buruk dan sungai Hunsia meluap Melintasi jembatan ini sama saja dengan bertarung nyawa Cukup sekian video kali ini Matur suun Terima kasih telah menonton!